Terima kasih buat teman-teman yang sudah singgah ke channel ini Jangan lupa lisura, like, subscribe, and share channel ini Serta buat teman-teman yang sudah lisura Jangan lupa hidupkan notifikasi loncengnya Agar teman-teman tidak ketinggalan video-video dari channel ini Kali ini saya akan membahas yang sedang viral Yang cover lagu Terancam 3 tahun penjara Serta denda 500 juta Ketika teman-teman mendengar perkataan seperti itu Apa yang dipikirkan teman-teman? Wow Ada apin nih ya kan Oke kali ini saya akan membahasnya Dalam sebuah artikel yang saya dapat Saya akan membacakannya untuk teman-teman semua Oke langsung saja kita bacakan Berikut artikel yang saya bacakan Menurut pemayung.com Black YouTuber Indonesia maupun luar negeri yang melakukan cover lagu tanpa lisensi Dapat diancam sanksi pidana 3 tahun penjara dan denda maksimal sebesar 500 juta rupiah Jika produk hak cipta digandakan atau dibajak hukumannya semakin tinggi Mencapai 10 tahun penjara dan denda maksimal 4 miliar rupiah Hal tersebut dikatakan oleh pakar hukum pidana ekonomi Dan hak kekayaan intelektual dari fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Metro Dalam seminar nasional yang digelar asosiasi belah hak cipta Atau yang disingkat ABHC di Hotel Aston Jakarta Selatan Jumat sore tanggal 28 bulan 8 2020 Dalam seminar nasional tersebut Diikuti para narasumber Haji Roma Irama Ketum PAMMI Dr. Eko dan Kejaksaan Agung RE Chandra Darusman Organisasi Perfilman Jemi Palopo Musisi dan narasumber partner youtube Dalam penyampaian materi seminar Dr. Edy lebih mengupas Pada pelanggaran cover lagu Yang dilakukan black YouTuber di Indonesia Dan luar negeri Dikatakan Edy Saat ini organisasi profesi Yang menawangi pencipta pemegang hak cipta Pelaku pertunjukan dan hak terkait Harus serius melakukan langkah-langkah hukum pidana Jika mediasi tidak menemukan solusi Walaupun Undang-Undang Hak Cipta Atau yang disingkat UHC Saat ini banyak mengalami masalah yuridis Dalam perumusan ketentuan pidana Bukan berarti UHC Tidak dapat dipakai Pasar 113 Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 Mengatur sanksi pidana Bagi pengcover lagu tanpa izin Bukan hanya UHC yang dapat digunakan Dalam menegakkan hukum pidana hak cipta Namun Undang-Undang Perpajakan Undang-Undang PNPB Dan Undang-Undang tipikor Kata Edi dikutip dari laman titikfokus.com Lanjut pakar hukum pidana ekonomi dan HKI Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro Dr. Edi Ribut Harwanto SHMH mengharapkan ke depan jika akan melakukan penertiban terhadap para pengcover lagu Dan musik harus dilakukan secara nasional dan tersistem sehingga target sasarannya yang jelas dan terukur Sementara Roma Irama mengatakan semua komponen bangsa menghargai karya seni musisi Karena karya seni ini merupakan produk hak cipta yang patut dilindungi oleh seluruh bangsa Karya seni merupakan tulang pengu ekonomi pencipta yang patut dihargai dan dilindungi oleh aparat penegak hukum Karena dimanapun masyarakat di dunia ini tidak bisa meninggalkan musik dan khususnya lagu dangduk Indonesia yang mendunia bahkan sampai ke Amerika Serikat Perlindungan atas hak cipta harus dilakukan di samping kita juga melakukan kerjasama dengan kreator youtube agar memperhatikan aturan yang berlaku di negara kita Ucap Roma Irama Di tempat yang sama Dr. Eko dari Intelijen Kejaksanaan Agung R.I. mengatakan Sosialisasi mengenai pelanggaran pidana cover lagu dan musik di kanal youtube harus terus digalakkan oleh penggiat seni musisi pencipta lagu dan lain-lain Dijelaskan Eko, jika ada pelanggaran hak cipta bukan hanya dapat dipidana menggunakan UUHC Namun Undang-Undang Perpajakan, Undang-Undang PNPB, dan Undang-Undang Tipikor Jika mereka para pengcover lagu youtuber tidak membayar pajak ke negara juga terancam pidana tipikor paper Eko Sementara seperti Chandra Darusman, Jimmy Palopo juga turut menyeroti terkait era digital yang membutuhkan kerjasama semua pihak Secara ekonomi para youtuber sebagian tidak mengerti aturan hukum dan hanya sebagian saja yang memahami hukum Oleh sebab itu diperlukan kerjasama yang baik antara musisi pencipta dan yang lainnya agar menghasilkan ekonomi yang sama-sama menguntungkan Ungkap Chandra Darusman Jadi itulah artikel yang membantu wawasan kita dalam berpikir dan buat teman-teman yang sedang musisi ataupun sedang mengcover lagu Ataupun yang sedang membuat lagu Tolong memperhatikan aturan-aturan yang berlaku di hukum musik Indonesia ini Saya juga memberikan artikel agar teman-teman tidak didenda 500 juta rupiah Agar cover lagu di youtube tidak didenda 500 juta rupiah Begini caranya Menurut spasi sekarang sedang marak musisi menyuarakan pentingnya menghargai hak cipta lagu khususnya permasalahan mengenai cover lagu di youtube Tetap saja masih ada sebagian youtuber yang melakukan cover lagu di youtube dengan tidak mengindahkan aturan mengenai hak cipta lagu tersebut Melalui kanal youtube pribadinya Dunia Manji Anji sangat menyoroti hal ini dengan maksud mengedukasikan para youtuber ketika melakukan cover lagu di youtube Agar memperhatikan hal-hal utama yang sebenarnya sangat sensitif khususnya soal hak cipta Baru-baru ini para musisi menyoroti berita mengenai cover lagu di youtube Yang harus bersiap menghadapi terancam hukuman 3 tahun penjara serta denda 500 Juta Sebagian besar musisi sangat mendukung hal ini dengan tujuan agar hak cipta lagu mereka tetap terjaga Akan tetapi ada sebagian lagi yang tidak mempersalahkan cover lagu di youtube selama youtuber tidak mencuri lagu musisi tersebut Salah satu musisi yang bersuara adalah personal work genius Reza Arab Meminta izin dan aturan monetisasi Melalui akun twitter pribadinya Reza Arab menyatakan jika ada yang ingin melakukan cover lagu work genius Netizen tidak perlu meminta izin kepada dia atau publisher selama tidak mencuri atau mengklaim lagu itu milik youtuber yang melakukan cover Hal ini menjadi suatu bentuk kepercayaan Reza Arab agar para youtuber cover lagu bebas berespresi dengan lagu di internet Akan tetapi lebih baik netizen juga mengetahui apa saja yang hal tidak boleh dilanggar ketika melakukan cover lagu Dilansir dari antara Anji menyatakan sebenarnya cover lagu itu tidak apa-apa hanya kita harus tahu ketika memonetisasi itu kan ada pihak dari pemilik lagu Pemilik lagu ini bisa mengklaim jadi ketika diklaim sama pemilik lagi tidak boleh protes karena itu memang hak dia Artinya ketika akan membuat cover lagu di youtube lebih baik tidak memonetisasinya dan juga menjelaskan deskripsi lengkapnya bahwa lagu itu milik musisi lain Jika ingin lebih aman lagi netizen bisa meminta izin kepada publisher atau perusahaan rekamannya Walau sudah mendapat izin bukan berarti copyright sudah bebas karena tetap ada aturan setelahnya Intinya netizen harus menghormati segala hak cipta lagu karena hal itu adalah karya intelektual musisi yang diciptakan dengan tidak mudah Ada jeripaya dan keringat di sana Sekian artikel-artikel yang saya berikan semoga teman-teman mendapatkan informasi yang berguna dari artikel-artikel tersebut Silahkan teman-teman bagikan kepada teman-teman yang belum tahu Dan jangan lupa like, subscribe, dan share channel ini Terima kasih Terima kasih